Wow setelah tahu akan hal ini, ini membuat kita itu semakin wow terkagum-kagum dan juga gak percaya gitu ya guys ya Dengan apa yang diungkap oleh Majar Fitri ini ya guys ya Oh my god, oh wow gila, asli gila banget, dahsyat banget Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya kekuatan mereka meskipun jumlahnya tidak banyak Tetapi mereka bisa menumpas daripada komunis itu sendiri Oh my god, wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget diri kesalahan teman-teman sekalian di Instagram nih guys ya Dan ini sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat dahsyat Ini adalah pasukan yang dirahasiakan oleh negara Malaysia Tawa berlama-lama, jom kita simak videonya guys Let's go E3M itu kan, lebih daripada itu Lebih kurang macam itu Hmm, asyat dong dia, asyat Asyat Asyat, terang-terang Diorang bukan buat satu tempat operasi Satu Malaysia, termasuk Sabah Sarawak Tak ramai Sangat ramai, sangat-sangat sikit Saya letak dekat muka buku saya, gambar saya dengan F-Team kan Ramai kata, oh kami dah beli dah buku ni ada dua buku Itu buku yang korang boleh beli Ini buku korang tak boleh beli Sebab tidak ada dijual Buku ni mereka simpan untuk mereka Mereka bagi saya topi ni kan, Sabah Yelah, kita tak dapat nak jadi F-Team Kita dapat topi pun sudah lah Itu lambang dia orang Hmm, tu dia punya ni Nampak? Tu Punya lama dia orang menyamar Oh 991, 991 Nampak tak? Dasyat tak? Nampak tu? Punya lama dia orang punya kerja F Hmm Tengok Yang bagi saya Wow, beruang ke? Dia punya tulisan di bawah tu Hanya yang berani Wah Ha Okay Dasyat dia orang ni Walaupun komunis dah menyerah Kerajaan tetap rahsiakan kehadiran mereka ni Berapa puluh tahun lah Ha Puluh-puluh tahun Senyap Semua tutup mulut Dasyat betul Lepas tu kita duduk dengar F-Team ni Siapa? F-Team ni? Siapa? 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 Tak ada Tak ada tahu Lepas tu baru keluar Tuan Teni Lepas tu boleh dengar Atok Itu baru dia orang Okay Saya jumpa dia orang Korang dah tengok dah gambar saya dengan dia orang Okay lah Malam ni kita mulakan Okay Yang pertama sekali Sebelum saya nak bercerita pasal mereka ni Kan? Sebab Saya beritahu tu tu terang Saya tak boleh cerita lebih-lebih Kerana Confirm life saya ni Diperhatikan oleh Bukit Aman Oleh Rizik semua Saya tak boleh cerita lebih Sebab terlalu banyak rahsia mereka ni Rahsia mereka bukan rahsia biasa-biasa Rahsia besar-besarnya Rahsia Allah Rahsia kau-kau punya rahsia Jadi Saya akan mengawal Saya punya lidah saya Dan berdoa kepada Allah Supaya tidaklah terkeluar apa-apa yang tak sepatutnya Kan? Sebab mereka menjalankan Banyak rahsia Tuh Ini ni Ini gambar saya dengan mereka Yang saya letak dekat tu Saya letak dekat saya punya muka buku Saya letak gambar dekat muka buku Terus dapat panggilan daripada Sambadi besar Dekat Bukit Aman Oh Tuh mereka Itu saya lah Yang tak handsome Tengah-tengah tu saya Ini Berbagai bangsa dia Jangan fikir Melayu je Wow Okay Dan sudah sampai masa dia Kita naikkan orang-orang macam mereka ni Kita kena naikkan Kenalkan balik Pada jenasi sekarang Kita kena bagi tahu Apa jasa mereka F tu fox rod Ni nampak ni Buku ni Ini buku dengan topi ni Tu depan mata awak Berta saudara-saudari Okay Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Satu seribu dah Jom Ini Ini kena boboh stiker Supaya orang faham Kamu tak tahu tajuk Okay Dia panggil pasukan F Pasukan Apa nombor pasukan Pasukan sulit khas Oh sulit khas F tim Ini kita cerita pasal ni Dah sampai masa dah kita kena naikkan Mereka ni Okay Buka balik sejarah Supaya kita Tahu Sekara ni Ceritakan pada anak-anak Yang pada duk tengok Bini apa ni TikTok Lawan-lawan Oh kata apa Lawan mengepik-ngepik tu Ha meh Tengok ni Hmm Paca atas Okay Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya berada di Kuala Lumpur Kebetulan saya Dipanggil oleh Sinar Harian So Sinar Harian Panggil saya Jemput saya Buat Temu Ramah Satu jam Dan macam podcast lah juga So Saya dah habis dekat Sinar Harian Elok-elok habis dekat Sinar Harian Saya mesej Pada Dato' Rashid Kuman 29 Dan juga Kawan-kawan Ha Lepas itu Untuk urusan yang tadilah Ha Kemudian tadi Lepas itu ada seorang kawan saya Ha Telah pun mengajak saya Untuk berjumpa Satu kumpulan Dipanggil F-Team Okay F-Team Adalah pasukan Sulit khas Yang sudah Banyak menaburkan jasa Pada negara kita Okay Dan mereka sangat-sangat sulit Bila sulit Ini maksudnya Berpuluh-puluh tahun Walaupun komunis Sudah menyerahkan diri Nama mereka Belum ditimbulkan Memang mereka Disorok Sorok atas sorok Ha Okay Yes Mereka berkata macam Mission impossible F-Team ni datang daripada Polis Tetapi Mereka melalui Pasukan apa ni Pemilihan yang sangat ketat Di mana pemilihan mereka ni Macam pengambilan khas lah Dan Ciri-ciri mereka Salah satu ciri-ciri Nak jadi F-Team Adalah Tak boleh ada gaya polis Red tak Dia tak boleh ada gaya polis Kalau orang tengok Eh Macam polis lah Jalan kat Cara berjalan macam polis Dia takkan Dia takkan jadi Berapa ramai mereka ni Mereka sikit saja Saya dapat duduk Depan mereka Saya Dalam hidup saya ni Saya dengar kisah mereka ni Banyak kali dah Lepas tu Kita jadi Plak Tapi mana mereka Mana mereka ni Ini cerita James Bond Punya level Wow Ini James Bond Punya level Okay Punya sorok Mission impossible Punya level Berapa banyak operasi Mereka laksanakan Okay Saya nak bagitahu Ked Pada saudara-saudari Daripada mulut mereka sendiri 300 lebih Wow 300 lebih Operasi yang mereka jalankan Berapa operasi Okay Dengar 300 lebih operasi Dan semua berjaya Korang gila 300 lebih Gilalah Diluar nalang tu Mereka ni Saya rasa tak sampai 100 orang Kalau ikutkan gambar-gambar ni Mereka kurang lah Sorry Mereka ni Jumlah mereka dalam 50 orang Betul? Dalam 50 orang 50 orang ni Boleh buat sampai 300 lebih Mission Eh tunggu Daripada 300 lebih Sekarang ni Rahsia yang Yang dibenarkan Maksudnya Sudah Diklasifikasikan Diklasi Apa yang panggil tu? Sudah diturunkan tahap kerasihan dia Dulu rahsia besar Kita turunkan jadi Boleh-boleh Maksudnya orang dah boleh buka file tu Kan? Baru 10 Baru 10 Diklasifikasikan Daripada 300 Ada nampak tak Dua punya rahsia Dan dia orang dah tua tu Dia orang dah tua Dah ada cucu apa semua Yang bestnya Ada sampai sekarang Bini pun tak tahu Dia tu FTP Walaupun dia ada cucu Terusat tak? Okay Bagi contoh macam Sabah kejap Satu-satu Dan mereka Hadiahkan saya Mereka Sonoklah dapat berjumpa Dengan saya Dan mereka bersembang Dengan saya Apa semua Kita pun dah depan mata Rotai-rotai ni Saya cakap Tanya lah pelan-pelan Korek sikit Korek sikit Mereka bagi saya ni Ini buku ni Tak ada dijual Di mana-mana Anda nampak tak tu? Nampak? Anda nampak? Wow Mereka 50 orang je 50 orang lebih je Tapi mereka boleh buat ni 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 Nampak ni 1662 ditawan Wow Ada seorang tu Depan mata saya Kan? Oleh kerana Saya tu Saya pun dah minta izin Pada dia Boleh tak saya ceritakan Okay Yang ni anda tak Yang ni anda tak jumpa tau Buku ni anda tak jumpa tau Dia tak ada jual tau Yang ni mereka punya Personal Collection Okay Ada satu nama Nama dia Operasi Ular Operasi Ular nak tau banyak mana Ada 20 Operasi Ular 1 Operasi Ular 2 Operasi Ular 3 Operasi Ular 4 Punya lah banyak Okay Saya bacakan sikit Saya ceritakan sikit Tentang Operasi Ular Boleh? Okay Kalau anda tengok Dekat saya punya muka buku Kan? Itu adalah Si Si Apa nama? Sabar 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 Si Si Nama dia Adalah Sri Taren Sri Taren India Oh Hmm Si Sri Taren Si Kalau tak silap saya minta maaf kalau saya salah Tapi satu pangkat dia Si Okay Dia duduk Dengan komunis Jadi komunis Sebelas bulan Menyamar Tadi Jadi Saya tanya dia Dia duduk dengan komunis Macam mana je dapat Kepercayaan nak masuk komunis Bukan dia masuk isi borang masuk komunis Tak mahu dia Okay Isi borang Permohonan menjadi komunis Tak mahu dia bang Bukan macam tu Dia boleh masuk Tembus Duduk Dengan Jadi komunis Dalam komunis Bersama dalam hutan dengan komunis Sebelas bulan Gila Ha Asyap Bertempur bersama komunis Dia jadi komunis lah Yang bestnya Kawan-kawan dia Yang dalam F-team tu Mencari dia Bukan mencari dia lah Nak link dengan dia Pernah Berselisih macam tu Buat-buat tak kena Buat-buat tak kena Macam ni Berselisih Buat-buat tak kena Itu level dia orang Dia orang punya Kumpuan tu Wow Oh dasyat tu Terkejut Ha Okay Jom kita tengok operasi ular Yang nombor satu Dia ada operasi ular 20 Operasi ular ni Kekuatannya Nak tu berapa orang terlibat operasi ular ni Empat orang Ingatkan ramai empat Empat orang je Empat orang Ini bermacam mission impossible Ha Okay Operasi ular ni Dia buat dekat Kuala Kubu Baru Selangor Tahu mereka menyusup Masuk mula-mula macam mana Mereka sebenarnya enam orang Tapi empat orang ni Masuk Menyamak Dia tahu Menyamak jadi apa Korang boleh bayang tak Ini kisah ni berlaku Tahun 80-an Ha 1980 80-an Mereka menyama jadi buruh kontrak Buruh kontrak Kontrak buat rumah Kontrak buat ingat Macam-macam Macam buruh kontrak Ok Korang tak tahu berapa lama dia Dia orang menyama Tiga tahun bang Maksud dia Tak pasal-pasal dia Kau kena buat rumah Ha Eh Tiga tahun Empat orang je kerja dia Dia tak ramai Empat orang je bang Bukan menyama Sari dua Tiga tahun Waktu siang dia buat Dia buat kerja kontrak Malam Empat-empat ni hilang Saya dengar Malam Empat-empat ni pun hilang Buat kerja masing-masing Wah Dasyat betul Dasyat betul Dasyat betul Ok Mula-mula Mereka sampai dulu Orang kampung Pun ada syak Macam mana tau Syak 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 lah Macam eh Kenapa ada orang luar kat sini kan Buat-buat kontrak semua Ha tapi Mereka pandai Mereka Mereka duduk situ Ingat eh F-team ni Tak ada gaya polis Tak ada gaya askar Kita tak akan nampak Iya ke polis Dan tinggal Dia orang tinggal anak bini tau Tiga tahun Tak jumpa anak bini tau Bukannya kita Tiga hari Tak jumpa anak bini Dah gini Tiga tahun Saya operasi pun Paling lama Tiga bulan Kan Kalau dalam hutan Dua bulan Dia orang tiga tahun Tak jumpa anak bini Nama tukar Semua tukar Segala-galanya tau Itu pengorbanan Orang macam ni Yang patut dapat datuk Bukannya artis Okay Orang macam ni Yang patutnya kita Ni Sanjung mereka Waktu Hari Merdeka tu Sepatutnya diorang ni Aduh Diletakkan di atas kereta Antik apakah Konvoi Buat apa Ha Buat Buat Kak Pak Arahkan Orang macam ni Betul-betul Betul Betul-betul Lepas tu Sambung cerita Mereka Duduk Malam-malam Pergi buat bisikan Malam-malam Buat bisikan Tiga tahun bang Tiga tahun bang Okay Ha Ha Lepas tu mereka Pergi ke surau Jadi baik Pergi surau Pergi surau Ha Jangan buat kerja tu lah Aduh Okay Sepanjang tiga tahun Mereka buat kerja ni 1981-1984 Dalam mereka punya Tiga tahun Buat penyamaran tu Mereka empat orang ni Dalam tiga tahun tu 22 Job mereka buat Ha 22 projek mereka buat Bukan projek buat rumah Projek Faham projek ni Faham tak Bila saya buat macam ni Projek Faham projek ni Projek ni Projek Ha Projek Bukan projek lelaki perempuan tu Itu bukan projek Okay Ini projek Ha Projek tu maksud dia Benda-benda yang mereka Laksanakan Dah masa tiga tahun Empat orang ni buat kerja Okay Ha Lepas tu Mereka dah dapat lah Mereka Mereka ada jumpa Satu Mereka tengah follow Waktu tu Ada satu ketua komunis tu Nama dia DCM Pangu DCM Pangu Ha Ha DCM Pangu Mereka tu Mereka rapat Sebulan Dia buat perisikan tu Mereka jumpa mereka punya Ada pemberi maklumat Nama dia Ricky Ha So daripada pemberi maklumat tu Ha Mereka buat ambush lah Tapi sedih lah Saya baca je ni Saya baca ni Saya baca diorang punya kisah benar ni Saya menitik mata Sebab diorang pergi buat ambush tu Ha Nampak ni Ucap selamat tinggal eh Pukul 11 malam 1984 3 anggotanya telah bersiap sedia Dengan segala kelengkapan Untuk menuju ke sungai menanti Mereka bergerak lebih awal Kerana berdasarkan maklumat Pangu dan pasukannya Pasukan komunis tu Akan turun dari Bukit Fraser Pada waktu petang dan malam Selain ziata api Peralatan komunikasi Serta membeli makanan Kering kerana tak dibekalkan Ration Mereka bawa 7 Klaim o' mine Oh dahsyat bang 4 orang je Allah Saya terbayang lah Saya adalah askar Bila kami buat Serang hendap pelajaran Minimum 1 pelatun 36 orang Mereka boleh buat Serang hendap 4 orang saja Kan Lepas tu dengan makanan Tak dibekalkan Mereka kan dalam Dalam mission impossible Jadi kita boleh Tengok juga Betapa Hebatnya Betapa dahsyatnya Ya Otak mereka Ya kan Maksudnya adalah Apa ya Bisa dikatakan Strategi-strategi Yang mereka miliki Dia nak lawan 4 orang Nak lawan Satu kumpulan komunis Komunis punya ramai Betul 4 orang kan Saya kata Diorang ni betul-betul Betul-betul Hardcore Ini betul-betul Jiwa kental lah ni Ya Mereka Sebelum Diorang nak masuk Pergi buat malam tu Sebelum Sebelum mereka Nak pergi Buat ambush tu Mereka Ada tulis ni Kenangan mereka ni Mereka berkumpul Kat satu tempat Mereka berdoa Lepas tu mereka salam Mereka minta maaf Macam ni lah Mereka minta maaf Aku minta maaf Kalau aku mati ni Halalkan ni Aku minta maaf Dia salam Salam antara mereka lah Salam Lepas tu mereka berdoa Minta Allah selamatkan semua Oh saya baca tu Saya nak menitik Mereka tu Allah Mereka sempat bersalaman Memohon maaf Dengan anggota pasukan F Yang lain Dan redor Sekiranya Mereka gugur Dalam serangan tersebut Sony sempat Menyuruh mereka Membaca doa Sebelum meneruskan Perjalanan Menaiki van Yang dipandu oleh Hassan Menuju ke situ Mereka nak pergi Dahsyat bang Dah lah 3 tahun tinggal anak bini Nama hilang Apa semua hilang Tak ada kontak Anak bini pun tak ada kontak Allah Kan Kau boleh bayang tak Agama mahu saya dengar Ini orang macam ni Patut diangkat Kumpulan macam ni Patutnya naik Kan Patutnya diwar-warkan Betul Kalau kita tak war-warkan mereka Amulalah anak-anak muda akan Mengidolakan benda orang Orang tak apa-apa Bener banget sih Lepas tu mereka naik van Pukul 3 pagi mereka naik van Masuk Kau boleh bayang Tahun 80-an Awal 80-an Pukul 3 pagi naik van Masuk kat celah Celah ni Jauh ke jalan Ke bukit Masa-masa Kauasan bukit Fraser tu Okay Lepas tu Dalam cerita ni Van tu Ni van Van tu berjalan Van tu tak berhenti Van berjalan Tak berhenti Mereka dalam tu Ada 4 orang Yang Zerba ni Sorang lah F-team juga Van berjalan Buka pintu Lompat sorang Buka pintu Gelap-gelap ni Tosh light apa semua takde Buka pintu Lepas tu 100 meter Lepas tu Lompat sorang lagi Van takkan berhenti Van akan berjalan Macam biasa Wow Asyak Gelap-gelap Tanpa tosh light Tanpa apa-apa Van sedang berjalan Buka pintu Lompat sorang 100 meter lebih Lepas tu Lompat sorang lagi 1 meter tu Lompat sorang lagi Lepas tu sorang lagi Van tu terus Lepas tu mereka Pelan-pelan Berkumpul Balik Baru-baru mereka Menyusup masuk Masuk hutan tanpa Tosh light Tanpa apa Pukul 3 pagi 4 pagi Saya juratih hutan tau Saya pening pula Ayo Level ni Aku gauh pada ni Ini level Mention impossible Wow Okay Allahu akbar Kini tinggal Habis kalam Dah 3 anggotanya Dalam hutan yang gelap Tanpa lampu Semua mereka berkumpul Dah berjalan Turun bukit Sehingga berjumpa Anak sungai Lepas tu dia ikut Anak sungai tu Sampai ke lokasi Yang dia nak buat Yang dia nak Ambush tu Nak serang Nak komunis tu 4 orang Nak lawan Berapa ramai komunis Saya pun pening Dia orang ni Okay Lepas tu Elok saja Macam lepas subuh kan Terang-terang tanah tu Ini orang cerita sendiri Kat saya Mereka terang-terang tanah Mereka Mereka Pergi ke depan Mereka pasang Klamour mine Kalau tak tahu Klamour mine ni Alah Itulah Untuk serang hendak tu Bila kita tekan Dia pum Letup Kalau orang tahu Cerita rainbow tu Yang keluar Ball bearing tu Letopan tu Okay Jarak membunuh dia 50 meter Setiap satu Letopan tu Dia ada 700 ball bearing Saya tahu Okay 700 So Deng susun Yang peliknya Dia orang boleh susun Puan-puan Komunis ni Setahu saya Komunis ni Dia sangat peka tau Kalau ada bau lain sikit Kalau dia pergi ke Orang Komunis Siapa jadi Komunis Kalau dia ada bau lain sikit Ataupun dia nampak Pokok tu lain sikit Atau ada goyang-goyang lain sikit Dia orang tak akan datang Tempat tu Oh Nah itu Sebab itu susah nak tangkap Komunis Sebab dia orang ni Terlalu peka Walaupun dia orang ni Terlalu peka Komunis ni peka Terlalu lagi F-team ni F-team ni lagi terlalu Maksudnya Komunis tak boleh Nak Nak bau Kadian dan mereka Asyat Okay Okay Lepas tu Lepas tu mereka bersembunyi Di sebalik rumpun Resam Dan paku pakis Dan menunggu Kedatangan yang tu lah Salah seorang Bos Komunis tu Dengan grup dia tu Komunis tu dengan grup tu Masing-masing menggigil kesejukan Memandangkan kawasan tersebut Berhampiran Bukit Fraser Ditambah dengan hujan berterusan Aduh Saya boleh bayang Kalau duduk situ empat orang Empat orang je Nak lawan Komunis depan mata Hidup mati tak tentu lagi Set-set-set empat-empat boleh mati macam tu je Betul Tasyat pak Dengan sejuk menggigil Sejuk menggigil Dengan hujan Subhanallah Penghebanan mereka Ya Allah Berani Ini betul-betul Jihad ni Lepas tu dengar ni Bukannya duduk situ Sekejap Setengah jam tak Dia boleh duduk Diam-diam situ Dengan kadang menggigil Sejuk Semua tu Sembilan belas jam Boleh bayang tak Sembilan belas jam Sembilan belas jam bang Garu pala saya Makannya pergi mana Berak kencing dia macam mana Confirm tak boleh makan Nak makan Bukan boleh masak Bukannya kemping Sembilan belas jam Dia duduk Dengan kadang menunggu Dia menunggu Menunggu kat lorong tu Supaya komini sampai Tak boleh bergerak Tak boleh merokok Tak boleh masak Sembilan belas jam Oh Daripada gelap malam Subuh Sampai ke malam besok Oh subhanallah Saya terkejut lah Tengok-tengok dia orang punya ni Kalau kita menunggu Kadang lima enam jam tu Okey lagi Ini Sembilan belas jam Okey Apa Korang tanya apa Solat Jangan tanya lah Kalau Iman dia orang macam mana Sudah tentu mereka ada solat Tapi bukan solat Macam kita berdiri Dalam hutan Kadang ambush Tak boleh berdiri Okey Silap-silap Solat dalam kadang baring Atau dalam Duduk tak boleh Dia tak boleh Dia orang tak boleh panggung Ada dalam kadang baring Atau solat Solat isyarat sahajakah Sebab dia empat orang Kalau satu pelatun 36 Askar Macam askar 36 orang dululah Askar Untuk buat ambush 36 orang Bila waktu solat Macam ni Waktu ambush Dia akan ada Satu section Kat belakang Akan gantikan kat depan Dia tukar-tukar Tapi mereka empat orang Ini solat secara perang Namanya solat khauf Okey Tak payah pertikaikanlah Mereka punya tu Kan Kat aliman mereka tu Baru cakap tadi Mereka duduk pergi surau Hari-hari Kat tempat tu Okey Ada Lepas tu datang Lepas tu tepat Pukul 9 malam Mereka nampak Cahaya lampu suluh Daripada atas bukit Lepas tu Dia nampak Melihat Banyak cahaya lampu suluh Menandakan Ramai pengganas komunis Menuju ke arahnya Korang boleh bayang tak Duduk tengah-tengah mana hala Dia duduk empat orang je Duduk nampak banyak lampu Confirm Kita empat orang Nak lawan berapa puluh orang tu Haa Betul tak Betul Haa Okey Dengar betul tu Elok saja Okey Elok saja Komunis yang ramai-ramai ni Yang ramai puluh-puluh orang ni Lalu kat depan tu Dia orang pun start lah kan Nak Picit kelemomain tu Dia orang petekan Pak Pum Letup Okey Tahu tak waktu meletup tu Bos dia tu Nama dia kalam Duduk kat depan Suara okey kan Okey okey Bos dia duduk depan Maluk dia punya letupan Subhanallah Cuba tanya mana-mana askar Bunyi kelemomain Satu 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 kelemomain tu bunyi macam mana Berdesing tinggi ni Punya kuat Yang ini Tujuh kelemomain serentak Wow Boleh jadi bodoh tau Bunyi-bunyi letupan tu Kelemomain ni bukan je jauh Kita pasang dekatnya kita je Kan 20 meter depan kita je 20 meter depan kita je Tujuh kelemomain letupan tu Oh Okey Ada seorang tu Yang dalam empat orang ni Seorang ni F team ni F team seorang ni Dia duduk dekat dengan kelemomain tu Sebab dia nak kena pastikan betul ke Yang Confirm ke bos komunis Dah masuk kawasan ni Allah Jadi dia Mau tak mahu dia terpaksa Duduk dekat Meletup tu saja Tahu tak apa jadi kat dia Terplanting dia ke belakang Sebab Gema-gema Kita panggil apa Kita panggil back blast Dia terplanting dia ke belakang Dia kata dalam 10 kaki 15 kaki Terplanting badannya Dia dah tumpuh Mau tak mahu dia suruh Tekan Oh dia ni Daripada empat orang seorang ni Kedepan sikit Terplanting Impact tu Shock wave tu kan Subhanallah Ha Gila Ha Okey macam mana eh Ha Oleh kerana Semua kelemomain tersebut Meletup serentak Oleh kerana posisi Tu hampir dengan kelemomain Dia terkena tempias Back blast Hingga tubuhnya melayang Dan terkena pada sebatang pokok Dalam kesakitan Dan mata dia Jadi kabuk lah Belah lah kan Dia sakit Terplanting sampai ke belakang pokok Dia terus mencapai senjata Dan Betulkan kedudukan Kan Lepas tu je nampak Komunis tu Yang Yang apa ni Ya kan Komunis tu ramai Dia terus tembak Tung-tung-tung-tung Dia tembak Kena tak kena tak tahu Dia tembak dulu Sebab Alamak Sebab Komunis tu pun dah terkejut Komunis yang ramai-ramai tu Serang dia orang balik Allah Itu perjuangannya Ok Lepas tu Komunis-Komunis tu Terkejut kan Dia orang lari Sebab Komunis tu ramai Bila kena letupan Komunis-Komunis yang lain ni lari Nak jadi cerita Nak jadi cerita Dia orang guna komunikasi Komunikasi zaman dulu Radio zaman dulu Radio set Radio polis Radio askar zaman dulu kan Radio tu pun rosak Kau boleh bayang lah Kau boleh bayang tak Stres dia macam mana Radio Walkie-talkie tu lah Kebah semudah Walkie-talkie tu rosak Ha Punyalah Risau dia orang Empat orang ni Kan Kalau tidak ada Kalau ada radio set Boleh lah panggil Bantuan daripada luar datang Kan Minta bantuan Selepas-lepas Dah buat letupan Buat serangan tu Kan Benda tu pun rosak Ha Tak tahu mungkin rosak Sebab Apa ni Apa ni Impact daripada Letupan tu ke apa ke Komunis berpangai Bila dia tahu Kawan dia kena Dia akan repeat Dia akan datang balik Dengan lebih besar Silap-silap 30-40 orang Dia akan datang lagi Korang boleh bayang Dia duduk 4 orang Tak boleh bergerak Lepas tebak Apa-apa-apa-apa Korang ni Korang ni pergi lari Kita dah tahu dah Dia lari Dia akan patah balik Dia akan pergi Panggil geng-geng Dalam hutan Dia akan keluar balik Dia akan serang tempat tu Kuh Kuh Lama saya cakap Tuan-tuan goyang Kau saya pun Saya goyang Lepas tu Diorang tunggu Okey Dalam keadaan Menjaga-jaga Kerana mungkin Ada serangan balas Dari pihak pengganas komunis Kan Abdul Kalam dan Anggota-anggotanya Tidak berganjak Di tempat persembunyian Masing-masing Dia duduk Dia berhati Kira-kira 45 minit kemudian Terdengar bunyi Kenderaan berhenti Ada kereta Masuk ikut Laluan track tu Okey Dia pun berhati Alamak kereta mana Nasib baiknya nampak Ada Land Rover Land Rover tu pula Dipandu oleh Maniam Maniam ni pun Salah seorang Daripada Anggota F-Team Rupanya Maniam diminta Datang ke lokasi Kerana Bunyi letupan Letupan Klemomain tadi Boleh didengari Sehingga Kepekan Kuala Kubu Baru Kan saya cakap Kan saya cakap Tujuh Klemomain Letup sentak Duduk Tengah-tengah Hutan sana Sampai ke bandar Boleh dengar Punya kuat Ha Ha Okey Okey Lepas tu Jangan naik Land Rover Ha Sorang lah Sorang tu naik Ke Land Rover Batah balik Ke situ Maklumkan kepada Nih lah Pihak-pihak lain Mengatakan mereka Ada kat situ Okey lepas tu Mereka tengok lah Mereka pergi situ Mereka dapat Senjata Milik kerajaan Yang dimilih Percayai oleh Anggota PPH Yang gugur Okey guys Ni senjata dia Ni Senjata ni Adalah milik Pasukan polis hutan Okey Yang Telah ditembak Mati Gugur lah Oleh komunis Komunis Ambil senjata ni Lepas tu Komunis gunakan senjata ni Untuk Serang kita balik Ni lah Gata dia Alhamdulillah lah Waktu Mereka buat operasi special Yang saya baru sebut tadi Yang bos itu Bos komunis itu Pangu itu Nama Pangu Memang betul Dapat Dapat Memang Berjaya lah Berjaya dia Di Di hapuskan Ya Kolamak Operasi Operasi Ular ini Berjaya Menghapuskan Pangu Hasil keberanian Anggota Pasukan F Allah Ni Ada 20 operasi Ular Yang saya baru sebut Tadi baru 1 Anda nampak tu ni Ular 1 Ular 2 Sampai ular Ular 20 Terima kasih kepada Pasukan FT Yang telah memberikan Mereka punya Buku ni Buku ni Buku ni tak dijual Kan Tidak dijual Di mana-mana Nanti saya Nanti saya tanyalah Pada pakcik-pacik tu Ini Ni komunis Komunis Haa ni FT Haa ni Haa Dalam ni ada 3 orang Dalam ni Dan gambar anda tengok ni Ada 3 orang Saja F team Yang lain semua komunis Saya bercadang Saya nak tanya Sahabat-sahabat Saya bercadang Saya nak buat podcast Bukan podcast macam mana Saya nak buat sesi Temuramah Biar mereka sendiri Bercerita Haa Itu terbaik Sudah tentu Mereka tak boleh nak buka semua Betul Mereka dah pernah buat 300 lebih Operasi 300 lebih Operasi Yang di Sudah Diklasified Sudah diturunkan Tahap rahsia Baru 10 Yang saya cerita tadi tu Itu kisah yang sudah Dibenarkan Untuk diceritakan Jadi 10 Operasi yang sudah Dibenarkan Untuk Kita Ceritakan Kita baca Ada lagi 300 lebih lagi Yang masih disorokkan Tak boleh cerita Kenapa tak boleh cerita Sebab dia macam ni Sebab Yang tu Beli Melibatkan keselamatan Melibatkan keselamatan Keselamatan siapa? Keselamatan orang F team Keluarga F team Ataupun mungkin takut dendam Apa benda Dah faham maksud tu? Hmm Okay Haa Boleh haa Kita buat Kalau korang setuju Saya nak Saya nak pergi bincang Dengan Dengan Pakcik-paccik F team ni Dan Untuk mereka Buka lah Sikit Buka apa? Kita nak tahu Macam mana mereka dipilih Macam mana mereka ni Macam mana mereka hidup? Macam mana boleh duduk Dalam komunis? Mereka boleh duduk Dalam komunis Iyalah Punyalah berkorban Macam mana boleh tinggal Anak bini? Macam mana makan minum? Macam mana kita Kita nak tahu kehidupan tu Macam saya cakap tadi lah Mereka orang Kumpulan F team ni Sepatutnya Saya dulu Kadet kat New Zealand tu Okay Sepatutnya Mereka ni diarak Waktu hari kemerdekaan Letak dekat atas tu Perkenalkan kepada Satu Malaysia Betul lah orang yang pernah Berjasa dahulu Dia ada Melayu Dia ada India Dia ada Cina Tu F team Mereka ni Bukan kita letak artis Dekat-dekat tu Lepas tu tunjuk Dekat datang mereka Buat apa? Tunjukkan macam ni Buat betul Bukan tak boleh jadi artis Boleh Tapi Orang macam ni Yang sepatutnya Orang-orang begini Saya cerita tadi Korang boleh bayang tak Itu baru satu operasi Daripada 300 lebih operasi Gila Pergi 4 orang Pergi 5 orang Tinggal nak minis Tahun 2 tahun 3 tahun Gila punya kerja Ni topi mereka bagi kat saya Ni punya lama Mereka punya rahsia Mereka punya tahap Polis-polis pun tak tahu Mereka siapa Maksud saya tu Majoriti polis tak tahu Mereka siapa Itu tahap rahsia Apa lagi Askar Tahap tu Bini pun tak tahu Lelaki dia tu F-Team Itu tahap dia Gila Chong Chor tu Menyebabkan komunis Menyebabkan komunis Serah di Faham Faham Kalau F-Team tak tangkap Chong Chor Komunis masih berjalan Dia tak serah di Jasaknya seperti itu Gila Kena Chong Chor ni Orang kanan yang paling besar Dalam ni Diorang ada kisah Allah F tu Fox Rod F ni Fox Rod Ada orang pakai Orang kata fighter lah Apa semua Yelah Tapi F ni Fox Rod Alfa, Bravo, Charlie, Delta Echo Fox Rod F-Team Yang best ni Mereka ni Polis pun tak tahu Maksud dia poli-poli biasa Poli-poli tak tahu Mereka ni terlalu rahsia Rahsia dalam rahsia Kan Sampai kerajaan Dia punya lapisan Dia tak tahu lah Berapa kali lapis rahsia Sampaikan Sampaikan Komunis dah serah di Malaysia dah aman pun Nama mereka tak boleh naik lagi Sembilan Sorry 2017 Baru mereka dibenarkan Untuk keluar Masuk baru Baru boleh perkenalkan Orang boleh bayang tak Gila 1989 1999 1999 2009 Dekat 30 tahun Mereka tak dibenarkan Sebut siapa mereka Ini level Mission impossible ni Kan Kasyak lah mereka ni Mereka tak ramai 50 orang lebih Yang best ni Komando pun tak kenal dia Ni pun tak kenal Siapa pun tak kenal mereka ni Ini level mereka lah Okay Nanti lah Orang doakan saya Supaya Allah Buka rezeki kita Rezeki kita Pergi Dapat Temuramah dengan mereka Mereka Saya nampak Mereka Pakcik-pacik ni Selesa dengan saya Bukan apa sebab Saya ada latar belakang Saya pun dah bersara Saya ada latar belakang Tentera Jadi Bila mereka bercerita tu Mereka tahu Saya faham Apa yang mereka cerita tu Macam pasal ambush Pasal itu Pasal ini Pasal buat serang hendak Macam mana Pasal Pasal Date later box Pasal tu semua Of course saya faham Kan Saya faham Dan saya boleh terangkan Kalau Yang bertanya tu Orang awam Atau orang yang bukan Tentera Atau bukan Bukan Tak tahu ilmu Hutan ni Ilmu Ilmu Perperangan hutan Tak jadi Jadi tak best Betul Macam-macam Kalau diserita pada orang Orang nak faham Macam mana Kita try lah Kita try Doa doa lah Okay Okay Saya rasa itu saja Untuk malamnya kot Okay Cuma saya nak bagitahu Last Last kali lagi Podcast lepas Kursus Okay Saya cuba nak Bodek hari tu Semalam Saya nak bagitahu InsyaAllah Saya nak ajak Yang Dengan izin Allah F-Team ni Jumpa Dengan Dengan saya Buat podcast Dekat tempat Dato' Rashid Tak tahu lah Mungkin dekat KL pun boleh Dekat mana pun boleh Tengok macam mana Tengok macam mana Sebab Mereka pun dah berumur kan Tapi saya nampak lah Mereka excited Untuk menceritakan Kehidupan mereka Nak kira KGB CIA Bukan lah Level mereka Bukan apa Dia punya Penyamaran tu Dia duduk Menyusuk tu Duduk Oh gila lah Gila Ini tahap Tahap ni lah Sembang operasi Kedua FT Mereka tuan Lemak Nih Nih Operasi kedua Tadi Okula ya Tapi dasyat Okula tadi ya Ada satu lagi Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi Kisah pasukan F Pasukan sulit khas Daripada Mejar Muhammad Fitri Dan disini ya Gensi kita boleh Melihat Dan mendengar Juga bagaimana Operasi yang dilakukan Oleh Pasukan F Ini ya Tim F Oh my god Gila banget Asli Dahsyat Gila Wow Wow Ini tidak Hanya masih dirahasiakan Orang Istilahnya untuk Apa namanya Itu Menghabisi Daripada Komunis Seperti itu ya Guys ya Wow Gila sih Asli ini Diluar nalar Banget guys ya Bagaimana Kekuatan mereka Bagaimana Pelatihan mereka Kita pasti Udah Gak bisa Untuk Membayangkan Dan juga Tidak bisa Untuk mempraktekan Kecuali Memang Kita adalah Pasukan khusus Ya guys ya Gila Gila Betul Oke Itu dulu videonya Guys Kalian patut bangga Orang-orang Malaysia Dengan Pahlawan Seperti mereka Kurang lebih 50 orang Allahu akbar Dan Mari kita Kirimkan Fatihah Kepada Orang-orang Yang telah Gugur Kepada Orang-orang Telah Mendahului Kita Terutamanya Istilahnya Pasukan Daripada F Team Ini Al-Fatiha A'udhu Billahimine Shaitan Rajimi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbillah Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An'amka Alayhim Ghair Al-Maghdub Alayhim Walab Dallin Amin Alright guys Itu dulu videonya Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Amun Dimaafkan Saya pamit Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.